Pada peralian musim dari musim penghujan ke musim kemarau, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap serangan hewan liar. Pasalnya kasus tumbuhan ular di permukiman warga mencapai 48 kasus tumbuhan. Di peralian musim dari musim penghujan ke musim kemarau yang masih berlangsung, warga diminta untuk waspada terhadap serangan hewan liar seperti ular. Pasalnya kasus tumbuhan ular di rumah warga sudah mencapai puluhan kasus. Untuk itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan agar aman dari serangan hewan yang berbisa tersebut. Kami Damkar Moro Jambi Muhammad Saban mengatakan, pada peralian musim dari hujan ke musim kemarau, masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biasanya dengan kondisi hujan hewan seperti ular sering masuk ke pemukiman untuk mencari mangsa. Dari catatan Damkar, sejumlah ini pihak Damkar telah mengevakuasi 48 kasus tumbuhan ular di permukiman rumah warga. Pendala itu terutama kita kadang-kadang kekurangan peralatan ya. Karena kadang posisi ular itu kan agak jauh. Kita umumnya peralatan yang umum kita pakai itu adalah stick head. Stick head itu kita masih kurang, biasanya kita pakai tiga atau empat stick head. Dalam mengevakuasi ular, Damkar berharap ada tambahan peralatan penangkap. Pasalnya stick yang dibiliki petugas masih terbilang minim. Setiap pos Damkar yang tersebar di kejamatan hanya memiliki satu stick. Kejuali pos Damkar di kejamatan sekarang yang memiliki dua stick. Yasri Durhadi, Jambi TV